Setelah meminum dua teguk air, perutnya sedikit membaik, tetapi rasa mualnya tidak hilang. Setelah beberapa detik istirahat, Putri Bramasta ingin muntah lagi. Aku baik-baik saja. Melihat mata khawatir Randy, Putri mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakitnya dan memberinya senyum meyakinkan. Dia tidak ingin dia mengkhawatirkannya. Namun, dia merasa sangat tidak enak badan. Dia mulai muntah lagi dan berkeringat dingin. Ayo pergi ke rumah sakit. Randy tidak peduli apakah Putri Bramasta setuju atau tidak, jadi dia mencengkeram pinggangnya dan mengangkatnya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia memerintahkan pengemudi untuk bergegas ke rumah sakit. Dia tidak bisa lagi mencium bau bensin di dalam mobil, karena AC dihidupkan, dan Putri Bramastanya dia merasa jauh lebih baik. Namun, Putri Bramasta dia baru saja muntah terlalu banyak, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia berbaring dengan lembut di pelukan Randy. Dia mengusap lengan Randy seperti anak kecil dan berbisik. Itu hanya sakit perut, tapi sekarang aku merasa jauh lebih baik. Aku tidak perlu pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa, ayo kita pergi ke rumah sakit. Randy mencium keningnya dan mengangkat wajahnya untuk menatapnya. Dia menambahkan, Putri, aku tahu kamu khawatir tentang Putri kecil, tetapi kamu tidak bisa terburu-buru mengadopsi saudara laki-laki untuknya. Adopsi adalah proses yang rumit dan panjang yang membutuhkan waktu dan sedikit keberuntungan. Dia menyentuh hatinya dengan lembut dan berbicara dengan suara lembut, letakkan kekhawatiranmu, dan berkonsentrasilah pada pekerjaan desainmu. Aku tahu, Putri Bramasta mengetahui hal ini, tetapi Putri kecil adalah Putrinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkannya? Jangan terlalu banyak berpikir, kamu harus mengurus pekerjaanmu sendiri, dan serahkan sisanya padaku. Suara Randy terdengar lembut, tapi dia juga tegas. Kalau begitu, aku akan mencoba untuk tidak berpikir terlalu banyak. Putri Bramasta bersarang dalam pelukan Randy sekali lagi, dengan telinganya dekat ke jantungnya saat dia mendengarkan detak jantungnya yang berirama. Dengan dia di sisinya dan dipeluk erat-erat, sepertinya mereka adalah satu. Ini benar-benar berkah. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit Sandiga. Rumah sakit berada di bawah payung utama Sandiga. Dalam perjalanan ke sini, Randy sudah menghubungi manajemen rumah sakit. Begitu mereka sampai, staff medis sudah siaga. Mereka tahu bahwa Putri Bramasta mengalami gejala mual dan muntah, jadi mereka membawanya ke bagian gastrointestinal untuk pemeriksaan, tetapi dokter mengatakan tidak ada yang salah. Dokter baru saja memberitahu Randy bahwa Putri Bramasta baik-baik saja. Pada saat yang sama, Putri Bramasta terpicu oleh aroma yang tiba-tiba dan dia muntah lagi. Randy dengan cepat menepuk punggung Putri Bramasta untuk menenangkannya. Pada saat yang sama, mereka saling memandang dan memikirkan hal lain. Putri Bramasta hamil. Dulu, saat Putri Bramasta sedang mengandung Putri kecil, dia juga banyak muntah. Dia sepertinya berada dalam kondisi yang sama seperti dia hari ini. Namun, sudah lama sejak itu terjadi, sehingga mereka tidak dapat mengingatnya dan mengaitkan gejalanya. Reaksi pertama Randy ketika melihat Putri Bramasta tidak sehat adalah dia terlalu khawatir dan terlalu lelah, sehingga dia muntah karena kelelahan dan kecemasan. Sekarang, dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan perutnya, yang berarti gejalanya sangat mungkin disebabkan oleh hal lain. Randy dan Putri Bramasta memikirkan kemungkinan hamil pada saat yang bersamaan. Setelah Randy dan Putri Bramasta setuju untuk memiliki anak lagi, mereka tidak menggunakan kontrasepsi apapun saat berhubungan, sehingga kemungkinan besar dia hamil. Keduanya saling memandang dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Mereka berdua merasakan campuran emosi. Putri Bramasta selalu menginginkan anak lagi dengan Randy. Dia ingin membesarkan anak itu bersama Randy dan tidak melewatkan satu momen pun dalam pertumbuhan anak mereka. Ketika dia mengira dia mungkin hamil, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia hanya menatap Randy diam-diam berharap bahwa dia dapat memastikan bahwa dia benar-benar mengandung anak mereka lagi. Namun, Randy tidak menjawabnya. Dia menatapnya dengan tenang, dan dia bahkan tidak bisa mengerti apa yang dia pikirkan. Randy juga senang dan bersemangat, tapi berbeda dengan emosi Putri Bramasta. Ada beberapa perasaan campur aduk dalam kebahagiaannya. Dia senang Putri Bramasta bisa melahirkan anak mereka lagi, tetapi dia khawatir karena dia tidak ingin dia menderita lagi sementara dia menonton tanpa daya. Setelah gejala meredah, Putri Bramasta meraih tangan Randy dan menyentuh perut bagian bawahnya. Dia bertanya dengan hati-hati, Randy, menurutmu begitu? Putri Bramasta sangat khawatir bahwa ini hanyalah ilusi. Dia sangat khawatir bahwa ini adalah alarm palsu. Dia sangat ingin punya anak lagi. Ayo pergi ke Departemen Ginekologi dan memeriksanya. Tangan Randy dengan lembut membelai perut bagian bawah Putri Bramasta, lalu dia menundukkan kepalanya untuk mencium keningnya. Apapun hasilnya, kita akan siap. Putri Bramasta menatapnya dengan antisipasi. Kuharap itu benar. Bahkan jika itu tidak benar sekarang, itu akan menjadi benar di masa depan. Meski belum mengetahui hasilnya, Randy perlu meyakinkan Putri Bramasta terlebih dahulu. Kurasa kali ini benar, ulang Putri Bramasta. Namun, Randy tidak menjawab dan memeluknya erat. Pada tahap awal kehamilan, cara paling sederhana, nyaman dan akurat untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan tes urin. Putri Bramasta pernah melakukan tes kehamilan seperti itu sebelumnya, dan dia masih ingat sedikit prosesnya, tapi dia lupa detail spesifiknya. Tapi itu tidak masalah. Mereka berada di rumah sakit dan dokter akan membantu. Dokter memberi pengarahan kepada mereka berdua tentang prosesnya. Karena Randy ada di sisinya, Pipi Putri Bramasta memerah, dan dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan dokter. Namun, Randy mendengarkan dengan sangat hati-hati. Dia tidak hanya mengingat setiap detail dari apa yang dikatakan dokter kepadanya, dia juga ingin menemani Putri Bramasta ke kamar mandi. Putri Bramasta menggelengkan kepalanya. Ini hanya masalah kecil. Aku bisa pergi sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Sungguh tidak. Aku ikut denganmu. Randy tegas. Tapi ini toilet wanita. Bagaimana kamu bisa menemaniku masuk? Putri Bramasta menemukan alasan. Brian, segel para wanita. Tidak ada yang diizinkan masuk. Randy berbalik dan segera memerintahkan asistennya. Bagaimana mungkin Presiden Sandiga membuat segalanya menjadi masalah besar? Begitu Direktur Randy berbicara, Brian mengikuti kata-katanya. Dia benar-benar menutup toilet wanita dan berjaga di luar. Putri Bramasta cemberut bibirnya tak berdaya. Dia tidak bisa berbicara lagi. Dia tahu Randy keras kepala dan gigih dengan kata-katanya. Randy memenangkan pertarungan dan pergi ke toilet wanita bersama Putri Bramasta. Ada tanda besar bertuliskan, Ladies, di dekat pintu. Tapi Randy sama sekali tidak malu. Dia tak tahu malu, tapi Putri Bramasta pemalu. Dia berdiri di depan pintu, malu-malu tidak mau masuk. Baiklah, tunggu aku di luar kalau begitu. Aku bisa masuk sendiri. Randy memandangnya dan berkata dengan santai, Apakah kamu ingin aku membantumu? Ah, 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 pria macam apa dia? Dia benar-benar ingin memberinya pelajaran tentang batasan dan membuatnya memahaminya rasa malu. Itu hanya tes urin. Ini tugas yang sangat rendah. Putri Bramasta menatapnya tajam. Dia tidak berdaya. Biasanya, Randy akan mengabulkan permintaan Putri. Tapi tidak hari ini. Putri Bramasta memasuki bilik, dan Randy mengikuti di belakang. Dia benar-benar ingin membantunya. Namun, dia tidak bisa menolak. Putri Bramasta bahkan belum yakin apakah dia hamil tetapi Randy sudah sangat gugup. Putri Bramasta hanya bisa membayangkan bagaimana dia nantinya. Jika dia benar-benar hamil, Randy mungkin akan memberinya makan di masa depan. Dia akan seperti bayi. Pada akhirnya, Randy benar-benar membantu Putri. Putri sangat pemalu hingga tersipu, tetapi Randy masih bisa berpura-pura tidak sadar. Dia memegang sampel urinnya dan membersihkan tabung secara menyeluruh untuknya. Dia benar-benar tidak keberatan. Dokter sangat terkejut. Saya telah melakukan ini selama lebih dari 30 tahun, dan saya benar-benar belum pernah melihat ada orang yang berinisiatif membantu istri sebelumnya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi.